musik 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 kenal musik mulai SD lah dulu pas kecil seling dipinjamin video-video musikan dulu masih ngerental video-video yang segini itu lah biar minggu disewain video-video clip apa sih dulu namanya solid gold atau apalah jadi dari kecil emang knock up sering dipinjamin lah cuman kalo kenal musik banget alat musik kapan ya SMP kali ya mulai dari kakak gua sih kakak gua les musik jadi gua sering nganter ngeliat-liat di tempat les itu jadi kepengen ya pengen bisa alat musik itu mulai kan pas SMP biasa lah mulai-mulai kelas 2 gitu sok belaga pengen bawain Genesis katanya kemudian 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 oh nanti gua mesti belajar dulu akhirnya les tapi untung orang tua mendukung orang tua mendukung begitu gua bilang pengen wah mau apa apa ya kata kakak gua udah drum aja oh iya iya pengen drum oh iya udah ayo akhirnya dibeliin dibeliin drum gua inget di Palaguna dulu alun-alun Palaguna pas liat kan gak tau tuh mau beli merek apa ya itu aja lah yang ada merek rolling nah udah dibeliin ya itu awalnya disitu ya terus ya boleh beli alat musik tapi mesti belajar ya mesti les oh iya les ya akhirnya ya les drum les drum dulu di yppm yppm di daerah-daerah kerangsetral nah disitu belajar drum sampai lulus grade 1 itu mulai bosen pindah pindahannya gua pindah-pindah terus cari lagi yang mana tergantung lagi seneng musik apa kalau lagi seneng musik jazz pindah ke dulu ada namanya venture musik school khusus jazz pindah gitu aja gua mah main band tuh gua karena dengar apa ya dad phil collins main drum jenesis roger taylor queen ya band-band tahun segitu ya duran-duran itu buat gua pas jaman-jaman itu kan jaman-jaman sda sd akhir lah ya mungkin kelas 4-5-6 yang SMP itu kan banyak di band-band itu mungkin itu masa-masa yang paling sangat berpengaruh di keinginan main band keinginan main musik itu di jaman-jaman apa tuh ya belum abg itu udah abg itu ya jaman-jaman segitulah pengen banget gitu pengen pengen main band gitu setelah itu pas masuk SMA banyak dengar jamannya fusion kali ya fusion jazz fusion ya mungkin kalau di Indonesia apa ya Krakatau gilang gitu lah terus kalau luar negerinya ya jaman-jaman itu KCOP Yosep ya band-band fusion gitu lah gak bisa mainnya sih hehehe cuman itu membuat apa keinginan untuk main band nambah tinggi gitu ya langsung dari studio ekstrimosbit tv this is mesin tempur mesin tempur bukan album single collection berarti kayak kumpulan hits gitu ya gila kenapa disebut hits lagu ayu mengenakan HNKB Edan bener 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 Edan merk merk ini hahaha ini kayaknya mesin tempur kolaborasi sama Ormas ya hahaha 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 bener bener kan kayak gila kalo AIDS Terima kasih telah menonton! 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 ini saya bilang gore, ini gore buat bitmono ya so farua oke, ini drum yang saya pakai tipenya Yamaha Live Custom kita mulai dulu dari snare untuk snare drum tapi saya tidak memakai yang Yamaha Live Custom saya memakai Yamaha Manukace Signature Manukace ukuran 13 kecil ya kemudian untuk tom 1, tom 10 10 ini kemudian tom 2 nya 12 tom 3, 14 floor tom 16 untuk kick 24 kemudian kemudian untuk, oh iya ini kayunya kayu awat untuk si drum jadi tipe tipe yang keras dia ya keras, menghasilkan suara yang keras keras kemudian kalau hi hat saya pakai siljen quick beat kemudian keras custom hybrid keras siljen kay ini ini juga pakai custom dark crash saya sekarang mau buat dua ini doang jadi yang saya pakai dua crash satu hi hat kemudian untuk keperluan sampling ring saya pakai ringer ini headphone entah merek apa itu tapi headphone yang enak ini hex rack tipe rack yang melengkung biasanya kalau full set saya double bass drum hex rack kemudian ada kalau mungkin pernah lihat di saya manggung ada tanduk-tanduk itu saya buat dari hex rack hex rack namanya hex rack tipe drum seperti ini nah inilah set drum saya untuk snare suara api tajam saya sengaja bawa yang kurang kecil kemudian tom 1 tom 2 tom 3 lo or tom kick kick nya saya ukuran besar sesuai dengan tubuh saya hi hat simbol custom darkest kecil dian ok inilah set drum saya kenapa makan kita nggak ada jawabannya ya kan nggak hanya oh biar kenyang, enggak sih biar sehat, enggak juga tapi udah kayak harus aja ya jadi udah jadi kayak nafas aja sih sebenarnya musik mah udah udah harus selalu ada enggak enggak dalam bentuk musik sebenarnya enggak melulu dalam bentuk kita dengerin lagu kita dengerin apa gitu akhirnya semua jadi musik ya kalau menurut saya kita ada di jalanan karena saya juga mungkin ya pemain drum gitu ya lebih ke apa ya ritmik gitu ya dengar suara di jalanan seperti dengar musik ya dengar klakson mobil jadi kayak musik dengar apa saya banyak di dapur dengar anak-anak masak jadi musik juga ya jadi ritmik ya kalau apalagi ya itu karena saya drama jadi arti musik mengalir terus aja ya semua bisa jadi musik gitu gak hanya gak hanya kita denger youtube atau apa di komputers Spotify lagu lagu-lagu itu mah udah pasti cuman yang lebih ke saya ini sih yang di luar itu sebenarnya jadi yang yang akhirnya terus ada aja ini mau suara apapun jadi itu tuh bisa jadi kedengar di ininya tuh begitu menjauh main mata aja ya oh ini gini ya oh ini gini ya nah jadi suara burung atau suara apapun lah akhirnya ya itu saya gak tau menyebutkannya musik itu apa cuman musik buat saya ya kehidupan sehari-hari dan semua suara aja yang didengar itu musik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton